guys ini saya akan berikutnya mereview sebuah Suzuki R3 ini yang improvement ya penurut 2020 ini warna putih nah kita lihat dari sisi depan ini headlamp nya proyektor ini masih halogen ya proyektor nya dan ini high beam nya ini lampu sen dan ini foglamp foglamp masih halogen juga nah ini green nya ada aksen banyak chrome ya disini tidak strip-strip gitu seperti itu nah jadi tampilnya seperti ini untuk antena dia masih di tengah situ belum siapin ya yang baru juga di interiornya warnanya warna hitam kalau sebelumnya warna blaze nanti kita lihat nah ini velg nya juga baru nih profil balan nya 185 dalam 5 R15 alias velg nya 15 inch dengan motif 2 tone color dan ini motifnya seperti lain-lain ini lebih keren bentuknya seperti ini nah untuk spiode ini ada dengan body warna nya dengan ada LED design ini handle sudah chrome dengan ada smart key juga dan ada tampilan samping seperti ini ya nah jadi ini sebenernya basis dari XR7 ini akibat kakak nya ya adik nya nih kakak nya XL7 nah yang sebelah nya itu ini yang tipe GX nah ini ada high stop line dengan roser tampilan belakang nya seperti ini nah ini motif nya seperti di modif ya tapi ini sayangnya gak ada aksen warna hitam kalau lebih ada warna hitam di tengah nya ini lebih keren nih sebenernya dengan ada 2 sensor parking ini belum ada ini nya ya ini handle sudah chrome belum ada kamera belakang kita lihat dulu bagasi nya nah bagasi bisa rata lantai ini 50-50 kelipatan ini tuas nya ini ada kompartemen atau yang kosong ya di bawah nya jadi disini nah ini juga kita lihat bagian kiri depan nah ini yang baru nih laut ini juga dulunya konsolnya warna beige ya ini skang hitam dengan ada daud panel gitu ini handle sudah chrome ada model pabrik gitu dan ini sudah pakai cup holder speaker tuh nah ini kursinya mirip sama XL7 nih karena yang ngikutin dari L3 jadi sebenernya ini eh XL7 ngikutin dari L3 ini nah kita lihat untuk dashboard nya dashboard nya seperti ini ada buat panel juga nih jadi ini sebenernya dashboard nya sama persis dengan XL7 ya mirip-mirip banget nah ini AC penyimpanan ini head unit nya ada lampu hasad di tengah putaran AC digital ini ada revolver ke depan belakang atau AC ada power rotate 12V ada power rotate 12V di sini ada out dan port USB di sampingnya ada cup holder 2 dengan peningin ini yang Matic dan ini rentangan yang ini ada console box ya jadi adanya di sini power rotate juga di tengah untuk sign visor dia ada mendapatkan kaca di sebelah kiri lampu kabin halogen ini belum auto dimming sign visor kanan gak ada apa-apa kita lihat langsung ke baris 2 yang ke baris 2 kita lihat seperti ini 2 trim sama mirip-mirip yang depan ada door pocket cup holder juga untuk vacuum ini sangat lega jadi gak tinggal dan ini tampilan buat doorbot nya seperti ini seperti ini ini dashboard nya untuk headroom juga lega ya masih ada sejengkal lebih dan ini ada armrest di tengah dengan posisi baris 2 itu perlipatannya 60-40 tampak baris 3 nya nah ini sayangnya gak ada ini ya core of track nih baris 3 berasal juga ada nih ini ada cup holder juga ada cup holder selanjutnya kita lihat yang kanan depan itu sisi pembudi nah door trim nya seperti ini ya ada water panel juga nih retric panel retrex peon sentral lock window lock auto window depan kanan cup holder dan door pocket ini ada speaker tuas tangki bensin juga disini ini buat cup mesin ini mesinnya 1500 cc ya nah ini cuma ada parking sensor ada start top button dengan ada lips atau pinggiran chrome nah untuk speedometer nya seperti ini nah untuk speedometer nya seperti ini ini kita lihat ini kita lihat nah ini ya untuk setir ini nya 3 palang dengan ada aksen word panel nih barunya fungsi bluetooth dengan ini tombol buat head unit ya hai 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 eh bergematannya ada lips silver gitu jadinya hai 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 jadi berikut sekian review saya tentang Suzuki All New L3 improvement tahun 2019 tipe GX warna putih juga Anda mau menyukai video ini silahkan naik dan subscribe terima kasih selamat menikmati